Mengawali kabar Jumber hari ini pemirsa sebagai Jumaat Calon Haji atau JCH, tak kuasa menahan tangis haru dan bahagia ketika mengikuti acara pelepasan dan doa bersama yang dikelar Pemkap Jumber di Gedung Serbaguna, Kecamatan Kaliwates. Tahun ini Kementerian Agama Kabupaten Jumber memberangkatkan 2.680 Jumaat Calon Haji yang terbagi dalam 8 kloter pemberangkatan. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah, sebanyak 2.680 Jumaat Calon Haji atau JCH asal Kabupaten Jumber mengikuti acara pelepasan dan doa bersama yang dikelar Pemkap Jumber di Gedung Serbaguna, Kecamatan Kaliwates. Latunan doa yang dipimpin oleh tokoh agama membuat sebagian Jumaat Calon Haji tak kuasa menangis sebagai ungkapan kebahagiaan karena berkesempatan bisa menjalankan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Kuota Calon Jumaat Haji asal Kabupaten Jumber pada tahun ini bertambah sekitar 800 Jumaat. Bila di tahun 2023 lalu jumlah JCH yang diberangkatkan sekitar 2.000 Jumaat, tahun ini JCH yang diberangkatkan sebanyak 2.680 orang. Terkait JCH kategori resiko tinggi atau RISTI karena faktor usia di atas 50 tahun maupun adanya riwayat penyakit bawaan, Kementerian Agama bersama Pemkap Jumber berkolaborasi menerjunkan petugas pendamping khusus dan pengawasan setiap saat. Ya, khususnya petugas haji karena yang berangkat ini ada 50% lebih, usianya 61-94. Jadi mohon petugas haji mudah-mudahan kita doa, petugas haji semuanya sehat dan sabar untuk melayani jamaat-jamaat haji kita semuanya. Dan kami membuat grup post-up saya terus ikut setiap hari kami monitor tentang kondisi jamaat haji. Bagi ribuan jamaat calon haji, keberangkatan ke Tanah Suci adalah hal yang sangat mereka nantikan setelah lebih dari 10 tahun masuk dalam data daftar tunggu. Ya, kalau saya masih bisa olahraga, ya olahraga-olahraga tengas kan, keadanya seperti ini. Dijadwalkan keberangkatan ribuan JCH asal Kabupaten Jumber ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 20 dan 21 Mei mendatang terbagi dalam delapan kelotar. Dari Kali Watas, Tim Liputan mengembarkan untuk KCTV.